Intro Halo Sobat Millenial dan Genzi dimanapun kalian berada Sekarang gue Ridwan Ajipitoko, jurnalis ADN Time Sudah berada di gerai offlinenya Kick Avenue Yang namanya Hype Quarters Kita bakal ngobrol seru sama salah satu founder dari Kick Avenue ya Mas Christopher Eko Jadi nanti beliau sudah ada di samping gue Jadi kita akan ngobrol-ngobrol soal Kick Avenue Juga soal Hype Quarters Apa kabar Mas Eko? Sehat selalu Sehat alhamdulillah Apa kabar? Sehat alhamdulillah Jadi kita bakal ngobrol tentang bisnisnya Kick Avenue nih Kan kemarin juga yang lagi hot juga Kayaknya bulan Januari baru dapet pendanaan ya dari Korea dan Malaysia Tapi sebelum kesitu Mas Eko Bisa diceritain gak ke Sobat Millenial dan Genzi yang nonton nih Gimana sih Mas Eko mendirikan Kick Avenue yang Kalau gak salah dari 2017 ya? 2017 Seperti apa Mas? Thank you udah dateng Thank you udah dapet kesempatan buat di interview seperti ini Perjalanan Kick Avenue dari 2017 ya 2017 itu persis di puncak-puncaknya Hype Sneakers Jadi dulu kalau teman-teman pernah denger namanya sepatu Yeezy itu Oke Waktu rilisnya salah satunya di Goods Dad Gimana antriannya sampai ekstrim Harga jual bisa 6-7 kali lipat daripada harga toko Nah disitu kita ngeliat ada beberapa masalah Yang kita temukan daripada kejadian tersebut ya Yang pertama itu masalah keaslian Kita tahu dari mana barang yang diperjual belikan kembali Atau waktu kasus itu adalah Yeezy Asli atau palsu? Nomor dua Apa yang membenarkan Barang yang tadi harganya cuma 2 juta Orang bisa jual 12, 15, 20 Ada yang jual sampai 30 juta bahkan Dari mana? Yang adil di mana? Patokannya apa gitu? Terus nomor tiga Keamanan transaksinya Jadi kalau saya coba belanja barang-barang ini Mungkin dari lewat social media Dari Whatsapp saya dapat nomornya Kemudian oke saya transfer Jaminannya apa? Supaya saya dapat barangnya Atau penjualan tidak menghilang begitu aja Jadi dari tiga problem utama ini Kita merasa sistem transaksi pasar sekunder Dari barang-barang hype ini belum sempurna di Indonesia So itu jadi konsep awal kita mendirikan Kick Avenue Dengan konsep bursa Bursa artinya Setiap barang yang diperjual belikan di Kick Avenue Kita harus pastikan itu asli Caranya gimana? Caranya ketika si penjual menjual di Kick Avenue Dan terbeli sama pembeli Barang ini diharuskan dikirimkan dulu ke Kick Avenue sebelum barang ini langsung ke konsumen Jadi kurasi gitu ya Kurasi itu kita namain proses autentikasi Jadi barang dapat ke fasilitas Fasilitas cek Asli atau palsu Asli baru diteruskan Kalau palsu Dipulangin lagi? Bayar aman Refund Ini yang jarang kita lihat ya Pada saat zaman dulu Lagi heboh-hebohnya Transaksi lewat Social media Sampai sekarang pun masih Masih marah kejadian penipuan seperti itu Jadi memang fokusnya di awal Justru di pasar sekunder ya Pak Seko ya? Memang pasar sekunder Pasar reseller Pasar jual beli kembali Oh ya memang Waktu itu 2017 memang masih sangat besar Dan juga sekarang gitu ya Sampai sekarang juga masih Mungkin ibu saya juga salah satu Korban yang cukup konsisten ya Coba Suka sama akor social media Belanja transfer langsung Barang nggak dikirim Atau barang dikirim berbeda Atau mau komplain ribet Gitu-gitu lah Jadi memang berdasarkan niat baik Ya bener ya Iya Untuk mulai bisnis gitu Nah dari situ Kesulitan apa Mas? Yang ditemui Mas Eko dan tim Ketika Mendirikan Cake Avenue sendiri? Pada saat awal itu Yang kesulitan adalah Tambangan Kesulitan segala macem Lebih ke arah Sistem yang kita bentuk itu Memang Backbone nya harus online Jadi Mendirikan e-commerce pada saat itu Sampai sekarang juga masih Kesulitan mencari talenta Yang bisa membantu kita Untuk Membangun infrastruktur kita secara online Jadi kesulitan mencari talenta Karena startup lagi heboh Alias Gaji tinggi Ya Mahal Jurnalis ya Coba IT deh Terus kesulitan nomor 2 itu Lebih kepada kelangkaan barang itu sendiri Bahwa Indonesia itu salah satu negara yang dialokasikan Barang-barang sifatnya hype itu Relatif sedikit Jadi memang pada saat itu banyak juga Yang bersifat seperti justice ya Mungkin teman-teman yang kuliah di Singapura Singapura Dapet barang Barang diperjual belikan kembali di Indonesia Nah itu dua tantangan terbesar yang kita temuin pada saat itu Karena memang awareness buat Cake Avenue sendiri Supaya mereka paham bahwa Oh ini ada outlet jual beli secara online Itu masih minim Di 2017 Kalau untuk tim yang mengkurasi atau tadi mengauthentikasi Itu awalnya cuma Mas Eko aja atau Berapa orang gitu Sumber daya manusianya Oh kalau saya dari awal tidak pernah involve di tim kurasi Karena saya orangnya tidak begitu Apa ya Tidak perlu detail Tidak-tidak begitu detail dalam ngecek Ini jahitannya berapa ya Ini berat fatunya berapa ya Ini bawanya seperti apa ya Bawanya gimana ya Cuman Kita ketemu partner yang memang sudah Cukup berpengalaman di bidangnya QC Kemudian informasi yang bisa kita pelajari tentang Gimana sih cara bedain AC dan palsu Memang banyak ya di forum-forum Terutama Itu banyak sekali kita bisa-bisa pelajari Plus Kita pun juga ambil referensi dari barang palsu itu sendiri Jadi memang ada kalanya Kik Avenue Membeli Rajin belanja barang-barang palsu itu sendiri Oh oke Hanya untuk kepentingan Kita pelajari Supaya kita bisa bedain Dijual lagi? Dijual lagi Enggak juga ya Kita pakai sih ya Kita pakai sampai hancur Curcurcurcurcur Kadang-kadang memang Gak bisa dipungkirin kualitas barang palsu itu juga Ada yang lebih enak daripada aslinya Ada yang Ada yang craftsmanshipnya Lebih baik Daripada aslinya Canggih Justru itu disitu bahayanya Oh oke 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 Nah Kemudian yang membuat Kik Avenue Akhirnya bisa bertahan Selama Hampir 7 tahun ya mas 7 tahun ini ya Apa kira-kira mas? Kuncinya gitu? Bertahan sampai 7 tahun Kalau kita sih prinsipnya Saat kita melakukan sebuah bisnis itu Konsistensi Jadi Apapun yang kita sudah terapkan di awal Visi misi kita Sampai sekarang pun masih bisa berjalan Karena kita konsisten Tahu persis Oke konsumen kita harus layani sebaik mungkin Atau customer obsessed Kemudian Nomor 2 itu konsistensi dalam Memberikan special treatment kepada A, B, C, D, E, F, G Kalau misalkan ada Selalu sama Kemudian juga dukungan dari Teman-teman yang memang percaya dengan konsep bisnis kita seperti ini Atau adanya pendanaan dari pihak-pihak investor Nah jadi 3 keunggulan ini yang kita bungkus menjadi longevity daripada perusahaan Nah tadi agak ngomongin soal investor mas Untuk meyakinkannya seperti apa? Karena kan bisnis modelnya cukup unik ya Mungkin tadi bursa juga untuk mengincar pasar sekunder, reseller Untuk meyakinkan investor di awal-awal itu gimana? Di awal-awal agak berat Apalagi investor ini sudah tahu persis bahwa barang-barang premium itu bukan Indonesia pasarnya Oh iya Ya oke Kalau kita ambil-ambil sebagai patokan saja Kita tahu pada saat itu 2017 Pasar alas kaki di marketplace lain Marketplace kesayangan kalian Itu rata-rata 7-8 dolar Jadi kalau beli belanja alas kaki kurang lebih 7-8 dolar Cuma Kick Avenue berarti di posisi 250-300 dolar Pasarnya mana di Indonesia? Nah dari situ Kita ya sepak terjangnya Oke kita tahu persis pasar kita artinya pasar A dan B Dan pasar yang memang masih mempunyai integritas Saya harus beli barang asli Dan korban Jadi banyak juga korban yang sakit hati Misalkan Mungkin lu pernah kerasain kalau lagi nongroh sama teman-teman Terus lu pakai sepatu Oh iya kelihatan Sepatu lu aneh ya? Nah itu nggak enak ya? Itu nggak enak Jadi dia beranilah ke Kick Avenue untuk bisa jalannya lebih baik ke depannya Iya gitu Oke Nah di tengah tren segala macam online Ketika nggak ada toko offline Terus kemudian Tiba-tiba Jeng Kick Avenue bikin hype quarters Pertimbangannya apa sih mas? Hmm data Kita punya layanan customer service Ini dari Hari pertama kita sudah Sudah luncurin layanan customer service Berbasis WhatsApp dan lain Pertanyaan yang paling banyak masuk kita Dan sulit sekali untuk kita jawab adalah Ada offline store-nya nggak gitu? Size Oh size Apakah size ini cocok buat saya? Oh Kalau saya pakai sepatu ini size-nya ini Biasanya ini Cocok nggak ya kalau saya beli ini dengan size ini? Gitu loh Jadi Size itu jadi salah satu pertimbangan utama kita buat kita dirikan sebuah offline Dimana akhirnya konsumen bisa merasakan atau mencoba Dari alas kaki yang dia inginkan lah Gitu Di online kan nggak bisa ya? Jadi offline kita salah satu alas ada itu Nomor dua itu dari segi kualitas atau material Kenapa sih ini sepatu harganya 5 juta? Apa sih yang bikin spesial sama barang-barang harganya 1 atau 2 juta? Gitu loh Datang dia bisa merasakan kualitasnya, material yang digunakan dan lain-lainnya Ini yang kita sebut tactical experience Jadi orang secara taktis bisa merasakan produk-produk yang dia mau beli Online tidak bisa Jadi memang masih untuk pasar sepatu itu masih butuh banget offline store Sampai jangka waktu yang cukup panjang menurut gue di negara Indonesia Apalagi masih Apalagi tahun ini setelah lepas pandemi juga kita ngeliat shifting kembali Behavior pasar yang tadinya hanya bisa belanja online Offline dibuka kembali Ya hampir pasti trennya cukup baik ya untuk belanjaan offline gitu Berarti akan ada headquarters kedua, ketiga, keempat? Mungkin Mungkin Kita selalu bilang ini adalah toko offline kita yang pertama Pertama ada kedua Di luar Jakarta sih pasti yang pengennya ya? Setuju Setuju Karena kan dia orang Jakarta sentris ya pasti Setuju Setuju memang barang ini barang ibu kota doang Hehehe Enggak Hehehe Nah ngomongin bisnis ke Kevinnya mas Perkembangannya dari kemarin sejak mendapatkan pendanaan seri A Senilai 2,9 juta dollar sampai sekarang sudah seperti apa mas? Dari investasi ini Pertama mungkin aku jelasin dulu si pendana ini siapa sih? Jadi yang namanya krim itu Itu Anggapannya seperti kick avenue Di korea selatan Jadi bukan modal ventura Jadi teman-teman di krim ini juga Teman-teman yang mengerti betul Lanskap bisnisnya seperti apa Industri sepatu sneakers atau hide ini seperti apa Jadi kita cukup bersyukur ya dapat pendanaan dari partner yang sangat amat strategis Nah dari situ Dana yang dialokasikan ke Indonesia Pastinya kita juga Membuat sebuah strategi yang relevan dengan Indonesia Beda dengan Korea Korea memang negara maju Yang sudah lebih fasih dalam bertransaksi online Indonesia kita lihat belum Maka dari itu Dana ini yang kita kumpulkan Yang pertama kita lakukan adalah offline Karena kapital besar ya untuk memberikan toko sebesar ini Itu butuh kapital yang cukup besar Nomor dua itu Kita melakukan strategi-strategi yang memang Terbukti berhasil untuk industri yang serupa Itu arahan dari partner-partner kita di korea Bahwa strategi A, B, C, D, E Ini baik loh Coba diterapkan ke Indonesia Dan ini menurut kita sih yang Sangat minim kalau kita didapati dari Pendanaan modal Ventura Beda Oh iya 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 Ini strategi partner Jadi mereka yang salah satis Jadi mereka udah paham banget ya Masnya jadi Enggak 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 Apa namanya Tidak Ngawang lah istilahnya gitu kan Tidak hanya Kontribusi dana Tapi juga kontribusi pengetahuan Arahan cara main Gitu gitu Itu dapetnya gimana mas Maksudnya Mereka yang Approach ke Kick-Avign-nya Atau Kick-Avign-nya Approach ke mereka Wah waktu itu ceritanya Kita sempet bersinggungan sama temen-temen di Malaysia Namanya Brian Dia salah satu pengusaha event organizer Di Malaysia Namanya sneaker lah Nah dari sneaker lah ini Kita dapet koneksi Atau minat dari Temen-temen kita dari Korea Jadi melalui Malaysia Si Korea bisa melirik Indonesia Oke Indonesia punya market yang Sebegitu luas Sebegitu besar Kenapa gak kita coba Penetrasi ke Indonesia Lewat Kick-Avign-nya Oh Oke Jadi memang Apa ya Koneksi lagi Balik lagi Koneksi untuk kembangan bisnis Network Nah mas Kemarin 2020 Kan kita sempet Terpukul banget sama Nemi Sementara Kick-Avign-nya Baru 3 tahun Masih ya Kalau namanya bayi Masih baru belajar jalan Ya Pas pandemi Bisnis Kick-Avign-nya seperti apa? Pas pandemi Kayaknya bukan kita doang Tapi Hampir semua Sifat bisnisnya Online Itu pasti ada dampak yang positif Yang terjadi di Sektor usahanya Termasuk Kick-Avign-nya Kick-Avign-nya Mendapati growth Yang paling tinggi Saat pandemi Oh oke Ya karena I think Kebutuhan sepatu Atau sneakers Ada Sebeda Dan Makin tinggi Justru di saat pandemi Kenapa? Karena pandemi Kita banyak sekali Di doktrin untuk Jaga imunitas Jaga kesehatan Dengan cara olahraga Olahraga butuh Senal cepit Gala dong Jadi kita lihat banyak sekali behavior Pembelian sepatu lari Sepatu basket Futsal Golov Tenis Atau sepatu-satu training pada umumnya Nah itu saat pandemi Justru bukan sepatu-satu yang buat lifestyle gitu ya? Lifestyle? Ada juga Ada juga Dari brand-brand atau dari prinsiple Mungkin Nike, Adidas, dan teman-teman lainnya Mereka ambil posisi untuk memanufaktur sendal Karena kan WFH Terbanyakan di rumah Sendalan Gitu Itu juga salah satu yang menarik sih buat kita pelajari Untuk pertumbuhannya How many percent growth rate? Saat kita pandemi itu Kita bertumbuh 3,3 kali lipat Dari tahun sebelumnya? Dari tahun sebelumnya Dari tahun sebelumnya Dari tahun sebelumnya Oke 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 Menarik juga ya Bukannya berarti saya pengen pandemi ada lagi ya? Ya jangan dong Cukup 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 sekali aja gitu kan Oke Nah Mas Eko untuk melihat industri penjualan sepatu tahun 2020 Ini Di sisa tahun ini seperti apa? Atau Evaluasi dari semester Pertama kemarin seperti apa mas? Dan Untuk sisa tahun ini seperti apa? Hmm Kalau bicara In general Kita melihat market kita dengan negara luar Sedikit berbeda Dalam artian Kemampuan daya belinya Di Indonesia Oke Sudah pasti Masih lebih rendah ketimbang negara-negara berkembang pada umumnya ya Nah artinya permainan yang terjadi di Indonesia Itu juga berbeda Seleksi barang yang diberikan kepada konsumen Respons daripada konsumen kepada barang tersebut juga berbeda Kita sangat unggul di barang-barang yang sifatnya under retail Under retail itu artinya discount Oh Discount ini kadangkala bisa mencapai 70-80% lagi daripada harga toko Nah kenapa? Saat 2020 Pandemi Pabrik semua tutup Stok bisa dibilang limited ya Jadi ini dampaknya dari 2020 sampai 2021 akhir Sangat sulit kita mencari barang Sangat limited Jadi pasar masih Harga sepatu masih tinggi Suplai sedikit ya Harga jual tinggi Karena suplai sedikit 2022 Dunia mulai kembali dibuka Cina mulai kembali operasional Produksi Yang dilakukan sama brand adalah Oke kita kejar produksi Untuk bisa nutup ketinggalan kita saat pandemi Alhasil produksi yang dilakukan itu Banyak Wah berkalipat lebih banyak 2023 Dampaknya kita baru kerasain Kok sepatu Demandnya Banyak sekali ya Demandnya lebih tinggi itu Supplynya jauh lebih tinggi Jadi yang dilakukan sekarang adalah Discon Supaya lebih cepat Apa ya Flash barang Atau turnover barang lebih tinggi Dengan cara potong harga Dan konsumen yang paling Responsive Sama yang namanya diskon Indonesia Kita gila diskon Kita gila promo Memang Jadi banyaknya diskon Diskon itu Bukan dengan balasan ya Maksudnya Dan banyaknya pameran Pameran juga Mendompleng itu juga Basar Promo Itu karena supply sebanyak itu Dan distributor Apalagi brand Harus lihat Permutaran barang yang Cepat Dan sehat Respon ke Kevin itu gimana? Pertama Kita sebagai pursa Hanya bisa menampung Apa ya Request penjualan Kan ya Jadi teman-teman yang tadinya Berjualan barang-barang Oke Saya bisa patok margin 50% Atau Sekarang mungkin 10% 15% Atau Saya beli borongan dari sebuah toko Kemudian Saya jual lagi di Kick Avenue secara harga Discount Gitu-gitu Gitu-gitu Nah Eee Mana sih lagi orang sini Kita belanja dulu yuk Hahaha Boleh kalo ada diskon Banyak Hahaha Nah Eee Mas Eko sendiri melihat 2024 Seperti apa? Trendnya Sepatunya Gimana Industrinya Seperti apa Bisa di Elaborasi Oke Kalo masih seperti ini Dimana brand atau prinsiple terus Produksi Setinggi ini Saya rasa ujung-ujung gak akan sustainable Dimana Kita akan terus dihadapi sama trend Discount Discount Tidak lagi banyak aktivitas Dual beli sneaker seperti dulu Cuman harapan saya justru sebaliknya Apakah bisa brand dan prinsiple melirik hal ini Dan mulai kembali ke situasi Supply yang optimal deh Gak harus lebih sedikit Tapi optimal aja Untuk menjaga Nama baik si brand itu sendiri Kayak lo biasa aja gitu Bikin sepatu Gak usah kayak Buru-buru banget gitu Gak usah gitu Kalo sebagai pemilik brand Kita ngeliat brand kita Dijual di satu toko Discount Discount Jelek juga ya Iya kan Kemudian kalo market Sudah terbiasa sama diskon Nanti kedepannya susah ya Kalo gak diskon Gak dibeli Cunggu diskon deh Kesannya jadi Gak laku terus gitu Iya Betul Jadi mungkin trend 2024 Ada dua Opsi Dua kemungkinan Antara ya kita masih akan terus Dihadapi Pesta diskon Pesta bazaar seperti ini Atau brand sudah ambil tindakan No Time to stop Kita angkat lagi brandnya Gitu Sejalan dengan itu target Dari Cake Avenue tahun depan Dan strateginya seperti apa? Buka kartu nih Cake Avenue Melihat peluang Untuk bisa ekspansi keluar Itu satu Jadi Tadi sempet kita sebut Teman-teman di Malaysia Ya Mereka sudah sangat Lebih dari siap untuk penampung kita Bisa gak Bisnis model seperti ini Dibawa ke Negara tetangga ini Si Malaysia Berarti Malaysia belum ada? Banyak 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 Tapi tidak ada yang sifatnya Lokal Jadi Tidak ada Kebanyakan perusahaan yang datang Itu perusahaan dari luar Barat Cina Cuma tidak ada yang sifatnya Teman-teman serumpun Wah Oke Kita sama Malaysia masih Masih sama ya Iya Sama bahasa Melayu Jadi dari situ kita agenda satu Kemudian agenda dua ini Aduh Besar keinginan kita itu Bisa memakmurkan teman-teman Dari brand-brand Lokal Especially brand-brand Indonesia Iya kan Jadi kalau teman-teman lihat di sini Sudah Ada beberapa brand yang Masuk ke kita So Harapan kita juga Kita bisa mengkultivasi Gak lagi Kita berdiri sebagai Kaki tangan Daripada brand-brand Internasional ini Tapi Ada caranya juga loh Kalau brand-brand Nasional ini mau Maju Dengan cara belajar Daripada strategi Brand-brand Ada syarat tertentu gak Kalau misalnya brand lokal itu Masuk ke Kavenyu gitu? Ada 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 dua syarat Yaitu Perputaran volume Sudah berapa tinggi Kemudian Kapasitas produksinya berapa tinggi Oh Gitu Perputaran volume Artinya memang Si brand ini Sudah fasik Berjualan Sudah tahu Product market fitnya Sudah tahu persis market fitnya siapa Dua kapasitas produksi Artinya Selaku-lakunya brand tersebut Juga didukung sama produksi Jadi kita gak mau brand yang Laku Ngilang 3 bulan Nunggu pabrik katanya Jadi Yang gini-gini kita hindarin Yang sudah ada sejauh ini apa mas? Ada teman-teman dari Untold Ada dari Cosmonauts Ada dari Brandtas 996 namanya Kemudian kalau dari alas kaki kita punya Seiji Seiji Salah atas alas kaki lokal juga Targetan depan ada berapa gitu? Misalnya berapa brand lokal yang mau dimasukin gitu? Itu ada Sudah mulai ngisi Atau sudah ada di pipeline itu sudah ada berapa? Yang dapat dua kategori ini Setidaknya di bawah radar kita ya Itu sudah hampir 40 brand Sudah hampir 40 brand di bawah radar kita Sisa nya tinggal kita approach Dan lihat willingness mereka untuk bisa join Peak Avenue Dari brand lokal itu kalau misalnya gabung ke Peak Avenue Benefit buat mereka apa mas? Exposure ke pasar yang lebih premium Yang tadinya saya lihat Wah Jordan, Nike, Adidas, New Balance, Puma Sekarang ada suatu brand aparel atau alas kaki yang mampu bersaing Mau harganya lebih mahal atau harganya juga lebih kompetitif atau di bawah Tidak masalah Gue tetap percaya konsumen belanja apapun yang dia suka Apapun yang dia butuhkan Sekarang gimana caranya si brand bisa Tahu strategi yang tepat Untuk bisa mendapatkan marketing kita Berikan buat mereka Balik lagi tadi Ke ekspansi berarti ke Malaysia dulu Iya Di Asia Tenggara Iya Tapi mimpi tetap ada Asia Tenggara, Asia Dan global ya pastinya ya Pastinya gitu ya Cuma kenapa Malaysia dulu ya Karena sudah ada partner ya Mas Rumpun juga Mas Rumpun bahasa satu bahasa punya ya Iya Iya Tiba-tiba Dan juga daripada Banyak juga kan kita yang beli sepatunya kesana ya mas Mas masih banyak juga Kita ngeliat banyak sekali juga just tip Just tipnya dari Malaysia ke Indonesia Enggak sekarang kita mau balik Just tipnya dari Indonesia ke Malaysia Keren Nah tadi sempet juga ngomongin soal produk palsu produk asli Iya Mungkin banyak gitu Maksudnya yang belum tau kalau misalnya beli sepatu Gimana sih bedain ori sepatu ori Sepatu palsu Dari mas Eko secara general ada gak sih mas? Oke Yang mungkin bisa di Keseluruhan sih kompleks sekali Apalagi jaman sekarang kita tau persis si manufaktur barang palsu ini terus Terus Belajar Belajar dan melakukan perubahan Jadi kualitasnya makin lama makin tinggi Cuman secara basic atau general Kita ngeliat pertama dari box nya apakah saturasi warnanya sama Misalkan box Nike merah gitu ya Merahnya sama gak sih? Kemudian dari label size nya itu biasa setiap sepatu ada label size nya gitu ya Kita bisa gampang google label size Nike gitu misalkan Kemudian kita bandingkan dengan yang barang di depan mata kita Font nya sama gak sih? Ketebalan sama gak sih? Kemudian dari sepatu itu sendiri pasti Ada ketidak konsistenan dalam pembuatan sepatu itu sendiri Misalkan cahitan Pemasangan kulitnya rada melenceng Atau kalau kalian punya hidung yang cukup tajam Bau Karena biasanya lem yang dipakai asli dan palsu ini ada perbedaan Oh yang palsu pake lem kertas? Ya itu Buat anak-anak yang suka ngelem kayaknya Kayaknya ada potensi Wuhuh tuh Wuhuh tuh Kayaknya itu Oh oke Bisa sampe kesitu ya mas ya? Iya Oh iya Itu Kita anak-anak kurang kerjaannya Mau kerjaannya tiap hari nyumin sepatu Ah tapi yang belum dipake dong Dipake apanya? Yang belum dipake aktivitas kan? Ah kadang kalah Karena kita juga jual beli sepatu bekas Jadi ya enak gak enak ya Itu udah S.O.P Ah gila juga Jadi gak apes-gapes aja Oke kebutuh bagian jatah barang bekas ya Lo harus cium Hahahaha Kalau pingsan kita gak tanggung ini Itu aja Hahahaha Lucu Ada masalah dengan lo kakinya ya? Gak juga sih sebetulnya Nah maksudnya gue melihat pentingnya Apa sih? Kan banyak nih maksudnya Orang-orang kadang Ah apa sih gue beli sepatu asli Orang buat di kaki doang Gitu Kalau maksudnya gue melihatnya Penting gak sih sebetulnya punya sepatu ori gitu loh Integritas ya Integritas ya Integritas ya Kalau memang lo appreciate si brand tersebut Ya pasti Carilah upaya untuk membeli brand tersebut secara aslinya Kalau memang membeli barang palsunya Artinya Ya kamu tidak melakukan kontribusi Terhadap si brand Si manufaktur Ataupun negaranya Gitu Yang ada hanya merusak Kerugian negara juga ada men Tuh 30 triliun lebih per tahun tuh Jangan pakai produk-produk palsu Cintai produk-produk asli Kok Kayak Keklan itu ya Sorry 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 Beda ya Oke Nah mas Kita sekarang bicara soal general Ada gak Kan Sobat Millenial Genzi ini kadang-kadang suka pengen berbisnis gitu Cuman kadang-kadang mereka terhambat dengan Banyak Banyak hambatan ya lah Kalau dari Mungkin ada tips dari mas Eko sendiri Yang telah Sukses lah Bisa dibilang menjalankan bisnis Tips dan triknya gitu mas Oke Ada dua Pertama harus sadarin betul Gak semua di dunia ini Di semesta ini bisa lu kontrol Ya ada faktor-faktor luar yang memang di luar kuasa kita Tapi setidaknya Lebih tajam melihat faktor apa yang bisa lu kontrol Ya kayak misalkan faktor internal Semangat Komitmen Konsistensi Ya kan Survei pasar Tapi survei pasar pun gak bisa semuanya ya Ya Tiap tahun juga berbeda Nah faktor luar Ketika dia melihat faktor luar ini banyak pengusaha yang Sudah keok duluan atau Mutus asa ketika ngelihat kok Komitor kita lebih tinggi ya Kok usah ingin kita Wah sebagus itu ya Faktor itu di luar usaha lu Jadi Lebih ke mindset lu sendiri bisa diatur Lebih Punya mindset Hopeful And grateful Jadi selalu Hopeful artinya berharap pada hal yang lebih positif And grateful Jadi apapun yang lu punya Syukuri dulu Itu Jadi gak usah ngelihat yang luar dulu aja Tapi You fix your Mindset Mindset Itu 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 tetap harusnya punya modal juga Ada duit juga ya mas ya Mulut ya modal Iya bener Mulut juga modal Otak ya modal Betul Jadi gak cuma duit ya Iya Oke pertanyaan terakhir mas Iya Apa 5 best sneakers all time menurut mas Eko Secara siluet ya Iya Jordan 3 Jordan 3 Jordan 3 Nanti ada gambar-gambarnya ya Editor tolong ya Ini paling bagus Lu tangkep videonya Iya Ini videonya keren banget Jadi si Jordan itu pertama kali Loncat dari free throw sampai ke ring tuh Cakar kan dia terbang Iya 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 Jordan 3 Jordan 3 nomor 1 Terus nomor 2 Air Force One Kayaknya semua orang tau Air Force One Air Force One keren Tiga itu Fans Especially yang sleep on Oh justru yang sleep on Bukan yang pribadi kan ya Bukan dunia ya Fans sleep on Iya sih Gak pake gampang gitu Nyetir gampang lho Pas ceplek Mau pake gampang lagi Kemudahan Nomor 4 itu Gue suka sekali namanya Yeezy sebenernya Terus kemudian bentuknya kayak kapal Gede banget ya Cuman kalo lu pernah ngerasain ya Itu punya kesempatan buat ngerasain di Hype Quarter bisa Enak Seenak itu Oh Jadi ada harga ada kualitas ya Kayak pinjem busa Ada harga ada kualitas Ada Dan ada promo pastinya Harga gak cocok promo ada Terus yang terakhir nomor 5 itu Jordan 1 sih masih ya Jordan 1 ya Se-seksi itu Jordan 1 Anak lama Anak lama Kalo anak baru-baru udah Skena Larinya ke New Balance Salomon Salomon Air Force One tadi lah Air Force One Udah ikonik sekali sih Gue suka RnB gue suka rap Kebanyakan rapper pake Air Force One Entah kenapa Ada satu rapper yang memang satu lemari itu Air Force One putih semua Pake sekali Buang Ambil lagi yang baru Keren Kita siap nampung sih sebenernya Iya sih Ada kenal gak rappernya Saya juga sih mau nampung sih Oh oke Itu Itu dia Terima kasih Mas Eko atas sharing-sharingnya dan juga pengungkapan tadi sepatu-sepatu terbaik menurut Mas Eko Jadi nanti buat temen-temen yang mau datang ke Hype Quarter gimana Mas? Puri Atau area kembangan Yaudah itu doang Jakarta Barat Pokoknya Jakarta Barat Aksesnya juga gampang bisa dilihat nanti Tinggal setelah saja Hype Quarters Buka setiap Senin sampai Senin sampai Senin lagi Jadi setiap hari Setiap hari mulai jam 12 sampai jam 8 malam Tutupnya 8 malam 8 malam Ini tadi di belakang kalo bisa liat tuh ada koleksi kali sepatunya Dateng aja kalo emang pengen nyobain Pengen ngerasain gimana rasanya Sepatu-sepatu yang pengen lu coba Dateng aja ke Hype Quarter Sekali lagi terima kasih Mas Eko Thank you Sampai jumpa di kesempatan berikutnya Thank you Sobat Mila dan Genji Itu dia tadi ngobrol seru gua Aji bareng Mas Eko Dari Kick Avenue Semoga bisa menambah wawasan kalian Sampai jumpa di ngobrol seru berikutnya Dadah Are you cape Hit Mojang Is Конечно Like sub indo by broth3rmax